Terima kasih. Mendapat voucher gratis dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo melalui Rumah Sakit Maharujuki Mahdi. Jadi kami berada 15 menuju ke Cipto. Di Cipto kami diterima dengan baik. Kemudian satu per satu kami mendapatkan cleaning. Jadi dalam pelaksanaan screening itu ada foto retina, itu bisa dikejarkan oleh tenaga paramedik. Juga foto grader. Jadi setelah dilakukan foto retina, kemudian dalam foto grader, itu juga dapat dilakukan oleh tenaga paramedik yang sudah dilatih. Selesai di screening, kami diinformasikan bahwa hasil daripada screening ini, satu minggu yang akan datang. Ternyata di belakang retina saya sudah ada pendarahan. Penyakit ini seringkali tidak disadari oleh pasien. Karena pada tahap-tahap awal, pasien tidak ada keluhan pada matanya. Jadi dia belum merasakan gangguan penglihatan. Namun secara klinis, kalau kita lihat, sudah mulai terjadi kebocoran pembul darah pada retinanya. Pemahaman kami tentang diabetes mungkin ya agak minim ya. Apalagi yang memang itu agak jauh, mata itu agak jauh dari yang lain-lain ya. Jadi kayaknya kita anggap sepilih gitu. Dua bulan kemudian, saya harus dilaser. Hal yang penting adalah dengan melakukan screening serta pemeriksaan berkala, kita bisa memberikan terapi. Terapi utama pada retinem pati diabetes adalah foto koagulasi laser ya. Kita tahu kapan dan kita memberikan terapi laser pada pasien-pasien ini. Silahkan taruh dagu sini ya Pak ya. Saya ikut di belakang. Kita tempelan sana dulu ya Pak ya. Oke. Bapak lihat lurus Pak. Perbedaan sebelum dioperasi laser. Kalau bertentangan dengan matahari itu siwok sekali. Tapi sekarang enggak. Bahkan alpah kata mata juga. Program retinopati diabetik ini sangat membantu sekali bagi para penjadang diabetes. Terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawahnya. Nah dengan adanya screening retinopati diabetes ini di RSCM, memberikan manfaat untuk institusinya sendiri, untuk RSCM, kemudian yang kedua untuk pasiennya, dan yang ketiga adalah untuk tenaga mediknya. Bisa dokter, bisa perawat, dan bisa tenaga medis lainnya. Rencana ke depan, sesuai dengan kebijakan Direktur, program ini akan diteruskan. Bukan sebagai program, tetapi dimasukkan ke dalam layanan reguler RSCM. penelajar ini tentu akan menguntungkan khususnya pada para pasien diabetes. Tentu kami berharap agar program screening ini dapat berkesinambungan, dan di rumah sakit ini dapat menjadi senter untuk layanan diabetes, khususnya retinopati diabetes. Jangkauannya diperluas. Jangan hanya di Jakarta saja. Mungkin ada di beberapa kota besar lain di Indonesia ya. HAKIM mengadakan program Diabetes Retinopati bersama rumah sakit Cipta Mangkusumo dengan dukungan standar charter bank melalui Sinis Believing Program dan World Diabetes Foundation sebagai upaya pencegahan kebutaan pada pasien diabetes di Indonesia. Terima kasih telah menonton!